memiliki nilai ekonomi yang sangat tinggi. Selain sebagai komoditi ekspor ke berbagai negara, seperti Taiwan, Hong Kong, Jepang, Cina, dan beberapa negara di Eropa, hewan air yang bertubuh panjang dan berlendir ini juga jadi salah satu menu khas andalan beberapa restoran dan rumah makan di Tentena. Sogili bakar, goreng, ataupun rebus jadi kuliner andalan Tentena yang telah terkenal kelezatannya. Masakan ikan sogili memang terbilang cukup mahal, karena harga bahan dasar berupa ikan sogili juga berharga mahal. Ikan sogili hidup yang beratnya lebih dari 2 kg per ekor bisa dijual seharga Rp75.000 per kilogram. Sedangkan sogili yang sudah mati dengan berat di bawah 2 kg per ekor dijual seharga Rp45.000 per kilogram. Meskipun tergolong mahal, sogili cukup mudah diperoleh di Danau Poso, terutama pada musim panen yang biasanya berlangsung antara bulan Desember hingga Juni. Musim panen sogili biasanya mencapai puncaknya pada bulan Mei. Pada saat itulah, setiap nelayan bisa memperoleh hasil tangkapan antara 20 hingga 25 kg per hari. Hasil yang melimpah ini tentunya menjadi berkah tersendiri bagi para nelayan di Danau Poso. Di sisi lain, para pengusaha kuliner yang memerlukan ikan sogili sebagai bahan baku utamanya, tak akan kesulitan untuk mendapatkan suplai ikan sogili segar. Nah, agar keberadaan sogili ini tidak semakin langka, beberapa penduduk mulai membudidayakan ikan ini. Mereka ditempatkan di sejumlah tambak yang ada. Ya, semoga upaya ini bisa berlangsung terus ya, hingga ikan unik ini tak punah. Ikan sogili atau sidat ini disebut sebagai ginseng air. Hal ini karena fungsinya dalam memperpanjang umur dan melawan kelemahan dan penuaan tak ternilai. Sidat memiliki kandungan nutrisi protein, karbohidrat, serta omega-3 yang tinggi, sehingga menguatkan fungsi otak dan memperlambat terjadinya kepikunan. Ikan sidat mempunyai kandungan asam lemak omega-3 tinggi, yakni sekitar 10,9 gram per 100 gram daging sidat. Omega-3 ini dipercaya mampu meningkatkan fungsi mental, memori, dan konsentrasi manusia. Iat yang banyak terdapat dalam lemak sidat ini juga terbukti mampu mengobati depresi, gejala penyakit kejuaan atau schizofrenia. Mengkonsumsi ikan sidat dapat mengatur imunitas tubuh manusia sebagai antioksidan, menghilangkan racun tubuh, serta memperlambat penuaan.